Jadi pembuatan pusaka ataupun keris mungkin pertama kali dibikin keris itu ya di tempat ini Karena ini sangat bukti nyata ya dari peradaban batu loh ini Peradaban yang sangat kuno Bukan cerita ini Bukan cerita, bukan dong Video nyata ini bukan dong ya kemarin Bisa megalithikum ya? Iya Sekolahnya para bangsawan ataupun calon-calon raja ya disini Jadi istilahnya sekarang kan sekolah perwira ya Jadi calon-calon tikal bakal raja itu sekolah disini Mereka punya senjata masing-masing Dan mungkin kalau yang teman-teman ngulain sebutnya ini karena alam Kalau alam ini gak mungkin karena ada empat Iya gak mungkin dan ini memang sengaja Teratur Teratur Kalau dari alam kan gak tembus Teratur Ini lurus Terus ini lurus kesini Kalau alam pun mungkin hanya satu aja Satu seperti ini Tapi ini sebenarnya dulu itu membentuk nih Ini membentuk Kayak semacam ini kan ada gundukan Gundukan gitu kan Terus ini bolong bawahnya Dipaha terus ini batunya Ini bolong Kalau bolong mungkin untuk ada sesuatu yang diikatkan ke situ mungkin ya Ya bener Bener sekali Ada yang diikatkan yaitu benda pusaka yang mau dibuat Bahkan mungkin pusaka yang terbesar mungkin saat ini penemuan pusaka bisa jadi giginya dulu disini Pusaka-pusaka yang sudah ditemukan Karena ini juga pegunungan suci ya Iya pegunungan suci Karena kalau dilihat kan ini mengarahnya langsung ke puncak pawitra Langsung mungkin persembahannya dulu Dia langsung menghadap mintanya ke sana Karena semakin orang yang dulu kan semakin sembahyangnya di atas gunung Itu mendekati Tuhan istilahnya seperti itu Makanya dinamakan dengan gunung suci Iya gunung suci Para dewa Yang masuk dalam prasasti cungkrang ya Iya bener sekali Prasasti cungkrang Gunung yang disucikan Jadi ini bekas pande keris pusaka jaman kuno Ini penemuan baru Jadi pertama kali Ditemukan ini ada aura yang mengajak kemari Jadi mas bawa uji tadi Merasakan ada aura yang menarik ke sini Ternyata ditelusuri Ada benda seperti ini Ini juga leluhur sendiri menunjukkan pada anak cucunya Betapa hebatnya beliau Jadi Alhamdulillah kita dihiristui sebetulnya Sama leluhur Dan ini bukan terbentuk karena alam ini Ini cuma dipahat Ini dipahat Ini usianya Bentuknya ini udah ribuan tahun Ribuan tahun Karena ini peradabannya jauh sebelum kau riban Jauh Itu coba yang kecil itu diambil Mis Den Itu di belakang kami itu Nah itu Nah ini pipisan ini Sudah terbukti kan Ada penumbuknya Ada tempat yang ditumbuk Buat ngosek Sekarang udah bisa tertepakan Ini buat mandi Ini buat nyuci Buat istilahnya biar dingin Setelah sudah jadi Baru diungkal Ini ungkalnya ini Sangat jelas sekali Untuk mengasah ya Untuk mengasah Nah Ya Alhamdulillah ya Ngumpul disini semua Ngumpul disini Ini Ungkalnya ini Kita taruh disini aja Ini kalau tidak cinta alam Tidak tahu ya Ya bener Ya dipikir batu biasa Itu batu biasa Ya Ini penemuan yang sangat Fantastis ya Karena Sudah utuh Jadi itu paket Satu paket Dari Tempat untuk Ini Sampai Ini dan ini Dan ditemukan oleh Youtuber sejati Jawa Timur Mantap Joss Jadi perjuangan kami Penelusuran itu Tidak sesia Tidak sesia Seperti itu Ranyak kami menemukan Bunda-benda berbakara Yang belum Banyak diketahui orang Nah ini mungkin Di kaki ini juga Ada kalau di Pak ini ya Apa ini Barangkali ada petunjuk lagi Oh ini Seperti potongan arca Kayak eka Tidak bisa berbentuk Tidak Oke teman-teman Youtuber sejati Jawa Timur Semuanya yang ada Di luar sana Ikuti dalam perjalanan kami Di Youtuber sejati Jawa Timur Penemuan bekas keris Empuh Jadi disini Sangat tua sekali Tidak ada empuh Ya oh Kok kembar-kembar ya Ini begini ya Di sebelah ini juga ada Batu-batu bosar Seperti ini Sepertinya ada yang Menarik bosaka Ada mendapatkan Benda bosaka Kita intip Kita intip Menarik benda bosaka Dapat beberapa benda bosaka Kita akan turun Ada penemuan lagi Penemuan apa mana Penemuan kaki Lur Masa lo kaki lagi Penemuan jejak kaki lagi Luar biasa Ini seperti Prasasti Dan Sudah penca Banyak keajaiban alam Yang luar biasa Sulit Dilar manusia Kita akan Lanjut Ayo wis Tengok sampai melaku Takut no Tengok sampai meluat Tapu-tengok